Posisi Papua dalam secara Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, pada tahun 1950 pun tetap berada dalam kendali Belanda, khusus persoalan Papua. Berdasarkan hasil KMB tahun 1949, sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dan Belanda satu tahun kemudian. Nyatanya, hingga tahun 1962 ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Meski demikian, dalam kurun waktu selama itu, bukan berarti rakyat Papua berdiam diri untuk tidak menunjukkan nasionalisme keindonesiaan mereka. Berbagai upaya juga mereka lakukan agar bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Munculah tokoh-tokoh yang memiliki peran besar dalam upaya integrasi tersebut, seperti Franz Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Indei. Franz Kaisiepo adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua atau Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa biak dan berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberinya pengertian lain, ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Dalam konferensi ini, Franz Kaisiepo juga menentang pembutuhan negara Indonesia Timur atau NIT, karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam keresidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948, Kaisiepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu, ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil di Papua. Tahun 1961, ia mendirikan Partai Politik Irian sebagian Indonesia atau ISI yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Wajar, hila ia kemudian banyak membantu para tentara pejuang krikora saat menyerbu Papua. Paruh tahun terakhir tahun 1960-an, Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau pepera bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Silas Papare Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia Merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember di tahun yang sama, Silas Papare bersama dengan Martin Indei dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Hollandia atau Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali di penjara. Kali ini dibiak. Partai ini kemudian diundang pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana dan bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Martin Pindei, sebelum Jepang masuk ke Indonesia, adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melumpurkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh, tak kala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua, namun gagal. Antara tahun 1945 sampai 1947, Indei masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua, secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan. Tetapi sekali lagi, pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946, Martin Indei menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Indei juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Indei. Tahun 1962, saat Martin Indei tak lagi dipenjara, ia menyusun kekuatan guerrilla sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia. Di PBB hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!